Intro Dilansir dari Tribunews.com Acara Istiqosah Kubro Pemenangan Jokowi Ma'ruf diterjang puting beliung Hovifah teteskan air mata Angin puting beliung menerjang Acara Istiqosah Kubro untuk keselamatan bangsa Dan pembekalan relawan JKSN Pemekasan untuk pemenangan Jokowi Ma'ruf Amin Yang digelar di Gedung Islamik Center Pemekasan Senin 4 Februari Acara berlangsung meriah Karena dihadiri ribuan jamaah dan berbagai kalangan Mulai dari anak-anak dan orang tua Sebelum acara berlangsung Para jamaah melakukan doa bersama Sembari menunggu kedatangan Hovifah Hovifah baru tiba di Gedung Islamik Center Pemekasan Sekitar pukul 16.00 Disertai dengan hujan deras Saat Hovifah melangkahkan kaki Ribuan jamaah menyambut dengan antusias untuk bersalaman Para banser mengawalnya dengan ketat Karena hujan deras Mengguyur gedung Islamik Center Pemekasan Hingga air masuk ke dalam gedung Setiba Hovifah duduk di panggung utama Saat acara Istiqosah akan dimulai Angin puting beliung disetai hujan deras Tiba-tiba menerjang lokasi acara Akibatnya 15 kaca gedung Islamik Center pecah Dan sejumlah triplek dan kayu di bangunan gedung berhamburan Sontak para jamaah berteriak histeris Dan berhamburan keluar gedung Suasana makin gaduh saat angin puting beliung Kembali menghantam kaca gedung Islamik Center Pemekasan Di bagian lantai 3 Seketika Hovifah yang ketua JKSN itu langsung diamankan Dan dibawa lari ke belakang panggung oleh banser Pantauan tribunmadura.com Hovifah tampak menetaskan air mata Karena acara yang digelar Dengan begitu megahnya itu tertimpa musibah Angin puting beliung Meski demikian Hovifah tetap bersikuku Untuk memulai acara Meski keadaan lampu mati Dan beberapa runtuhan triplek tercecar Di bawah area gedung Sejurus kemudian Hovifah mengambil megapun Lalu mengajak para jamaah untuk masuk ke dalam gedung Untuk melakukan doa bersama Suasana semakin tegang dan haru Para jamaah terus menangis Serta Hovifah saat itu melantinkan solawat Nariyah sembari mengancungkan jari telunjuk Yang melambangkan angka 1 Diikuti oleh ribuan jamaah Usai berdoa Hovifah mengatakan Memohon kepada para ulama yang datang Para kiai dan para jamaah untuk memilih Pemimpin yang amanah Seperti Jokowi Ma'ruf Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!